Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Pemerintah Kota Bandung akan mulai memperlakukan uji coba Braga Free Vehicles setiap Sabtu dan Minggu. Dimulai pada Sabtu 4 Mei 2024. PJ Wali Kota Bandung menyatakan sudah menyediakan kantong-kantong parkir bagi warga yang akan menikmati Braga tanpa kendaraan. Pemerintah Kota Bandung memastikan uji coba Braga Free Vehicle akan mulai diberlakukan pada Sabtu 4 Mei 2024. Hal tersebut menuai kontroversi dari para juru parkir di kawasan Braga, salah seorangnya Hermawan. PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono menyatakan uji coba tersebut dilakukan agar warga Bandung maupun wisatawan bisa menikmati Braga yang tidak macet. Pihaknya pun sudah menyiapkan kantong-kantong parkir di beberapa kantor pemerintahan dan instansi di dekat Jalan Braga maupun beberapa kawasan seperti Jalan Sunia Raja hingga Viadeg. Para juru parkir di kawasan Braga pun dialihkan ke berbagai kantong parkir tersebut. Ia pun menegaskan area parkir tak akan berbayar. Kita menginginkan saya mungkin atau pertama warga Kota Bandung mudah-mudahan semuanya saya sudah disupport oleh Pak Ketua DPRD bahwa Braga yang salah satu ikonnya Kota Bandung yang legendnya Kota Bandung ini bisa dinikmati oleh warga Kota Bandung bisa dinikmati oleh warga pendakang yang ada di Kota Bandung. Sementara itu menurut PLT Kepala Dinas Berhubungan Kota Bandung Asep Kuswara, pengalihan arus dilakukan saat Sabtu dan Minggu. Jika ada kemacetan akan dilakukan pengurayan di beberapa titik. Aset Kuswara pun memastikan tidak ada pungli parkir atas kebijakan tersebut untuk pengalihan arus, jadi pengalihan arus ini ditutup jalan berangga itu betul penaripan lurus dari penaripan ke berangga pendek itu tidak boleh karena untuk searah dari berangga pendek itu nanti bisa yang dari Cikapunung. Asep Kuswara pun memastikan tidak ada pungli parkir atas kebijakan tersebut dengan dijaganya kantong-kantong parkir oleh petugas Dinas Perhubungan, Satpo PP dan TNI. Budi Hartati, Bandung TV Pemirsa ribuan warga Sumedang memadati halaman Mako Polres Sumedang pada Senin malam mereka berbondong-bondong mendatangi Mako Polres Sumedang untuk ikut menyaksikan laga Timnas Geruda Muda melawan Uzbekistan dalam acara nonton bareng semi-final sepak bola Piala Asia U23. Ribuan warga Sumedang Provinsi Jawa Barat sudah mulai berdatangan ke Mako Polres Sumedang. Tidak hanya warga terdekat di Sumedang saja, bahkan ada pula yang datang jauh dari perbatasan Kabupaten Sumedang yaitu Surian dan Wado yang sengaja datang untuk ikut nobar di Mako Polres Sumedang Senin sore. Menurut Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, meski dirinya mengaku kecewa atas kekalahan Timnas Geruda, namun semangat mendukung Timnas tersebut tetap mengalir karena dalam pertandingan sudah biasa ada yang kalah dan ada yang menang. Untuk situasi dan kondisi keamanan selama acara, Joko mengatakan semuanya aman dan kondusif. Terlihat dari kenyamanan para pendukung Timnas yang sangat menikmati gelaran nobar di halaman Mako Polres tersebut. Cewa sekali ya, kita tadi udah jengrak-jengrak ya Pak? Ya, udah gembira, jengrak-jengrak, tapi ternyata ya memang saat ini sepak bola didukung oleh teknologi far ya, jadi ya saya rasa objektif, tapi kita tetap optimis, masih ada perebutuhan juara tiga, benar-benar bisa menang. Selain para pendukung yang datang dalam gelaran nobar tersebut, Forkopimda Sumedang pun nampak terlihat hadir ikut menyemangati Timnas dengan meramaikan gelaran nobar di antaranya PJ Bupati Yudia Ramli dan Dim Sumedang dan Yon Raider 301 Prabu Kian Santang, Kajari Sumedang dan beberapa kadis di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri penjumpan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemisah saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja petugas saya, Chris Santi, pamit undur niri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, haturnuhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.